Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Untuk hari ini itu kita bahas mengenai cerpen udah tau cerpen apa? udah lah ya, udah kelas begini, gak tau cerpen jadi cerpen cerita pendek jadi untuk hari ini kita mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen kemudian menganalisis unsur-unsurnya dan mengkonstruksi cerpen dengan unsur-unsurnya jadi nanti ada sebuah cerpen kemudian kita akan lihat unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya jadi sebelum kita kesitu kita ketahui dulu nih cerpen apa itu cerpen? iya, semua kalian pasti sudah tau cerpen itu adalah cerita pendek nah, tapi cerita pendek yang seperti apa? akan ada dia aturan-aturan katanya kemudian apa sih perbedaan cerpen ini dengan novel selain si cerpen ini lebih singkat dan si novel lebih panjang ketika di unsur-unsurnya akan kelihatan mana yang cerpen, mana yang novel nah, perhatikan disini ada sudah saya berikan cerpen atau dapat juga disebut dengan cerita pendek yang merupakan suatu bentuk prosa naratif atau fiktif ya jadi cerpen itu bagian dari karya sastra yang jenisnya adalah prosa ya jadi kan di dalam karya sastra itu ada yang namanya puisi ada yang namanya prosa kemudian di kelas 10 kemarin kita juga sudah membahas tentang mana yang fungsi baru mana yang fungsi lama kemudian karya sastra berikutnya yaitu prosa prosa itu salah satunya cerpen kemudian ada novel kemudian ada apa lagi nak? esai esai itu masuk dia ke profa karya sastra jadi kita bahas berdasarkan karya kita yaitu cerpen jadi disini cerpen itu perhatikan hanya 10 ribu kata gak boleh lebih ya kurang boleh ini aturan cerpen 10 ribu kata nah kalau sudah kita ketahui apa itu yang dimaksud dengan cerpen cerpen itu kan adalah cerita pendek lihat dari ciri-cirinya apa ciri-cirinya? yang pertama jalan ceritanya lebih pendek dari novel itu benar sebuah cerpen terdiri dari 10 ribu kata saja tidak boleh lebih kalau lebih nanti masuk ke novel dia biasanya isi cerpen berasal dari kehidupan ke hari-hari nah ini sama seperti di novel ciri-cirinya tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya kenapa? karena kalau dia digambarkan ya semua kisah tokohnya kepanjangan maksudlah nanti dia novel biasanya kalau si cerpen ini si cerpen ini hanya di tokoh utamanya itu kita berpusat di tokoh utamanya saja kalau di novel itu kan nanti ada di tokoh sampingan itu dia bisa diceritakan dia di tokoh sampingannya itu apa walaupun dia hanya di tokoh utamanya itu dia juga ikut diceritakan nah kalau diceritakan itu enggak nah kalau di cerpen itu enggak kemudian yang keenam ini tadi masih yang kelima ini masih yang kelima masih tokoh ya tokoh dalam cerpen digambarkan yang akan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya kemudian berapa lama ini waktunya untuk 10.000 kata ya kan walaupun dia cerita pendek biasanya hanya satu kejadian saja yang diceritakan dan yang ke sembilan itu memiliki alur cerita tunggal dan lurus dan yang ke sepuluh penokohan pada cerpen sangatlah sederhana tidak mendalam artinya gini loh kalau kalian menulis sebuah cerpen setiap tulisan itu nak setiap tulisan itu harus ada kesinambungan kemarin kan kita sudah belajar tentang kohesi dan koherensi walaupun dia karya sastra kita tidak terlalu menuntut yang namanya penggunaan bahasa yang baku penggunaan bahasa yang baku ini namanya cerpen ya jadi kita tidak ada tuntutan menggunakan bahasa yang baku tetapi cara penulisannya tetap menggunakan aturan dari pwebi misalnya penggunaan kata depan kemudian penggunaan huruf kapital itu tetap berpengaruh walaupun di novel ini kalian boleh menggunakan kata yang tidak baku misalnya di cerpen ini kalian boleh menggunakan bahasa yang tidak baku contohnya kalau kalian membaca cerpen gaul lo gue nah disitu kan tetap disitu tidak ada masalah ya tetap tidak ada masalah untuk penggunaan bahasa yang tidak baku dalam karya sastra hanya saja dia memperhatikan siapa pembacanya biasanya kalau cerpen ini pembacanya itu kan kalangan-kalangan orang yang tidak terlalu ke sastra sehingga bahasanya disini kan tadi dibilang disebutkan bahwasanya pemakaian bahasa secara ekonomis dan mudah dikenal pembaca kenapa enggak kita pakai bahasa sastra yang benar-benar sastra karena nanti susah untuk memahami isi ceritanya nah kalau sudah susah memahami isi ceritanya bagaimana kamu bisa tahu apa isi dari cerpen itu dan karena biasanya cerpen ini pembacanya itu bukan tidak terlalu ini ya tidak terlalu menuruti dengan sastra beda dia dengan novel kalau novel itu tapi kalau untuk seusia kali ya novelnya juga sepertinya bahasanya masih sederhana tapi kalau kalian nanti dibaca beberapa novel yang seperti karya Dewi Lestari nah itu dia sudah masuk dia bahasanya agak sedikit tulit dijerna kalian harus sering-sering membaca buku supaya kalian banyak punya punya kosa kata yang banyak sehingga kalian bisa memahami isi ceritanya ya jadi kalau cerpen itu inilah cerita inilah ciri-ciri dari cerpen kemudian apa fungsi sastra dalam cerpen nah disini ada beberapa fungsinya yang pertama itu adalah reaktif yaitu memberikan rasa senang gembira serta menghibur reaktif sama itu kan rekreasi apa fungsi rekreasi itu memberi apa rasa senang gembira menghibur bahkan ketika orang yang membaca cerpen dia tidak ingat waktu kemudian fungsi didaktif yaitu mengarahkan dan mendidik para penikmat untuk pembacanya karena nilai kebenaran kebenaran dan kebaikan terkandung di dalamnya kan cerpen ini nah lebih baik cerpen itu dia ada unsur mendidiknya bukan bukan mendidik seperti yang ada seperti harus dia berada di sekolah enggak kenapa jalan kehidupan itu kan adalah salah satu proses pendidikan yang pertama kali kalian dapatkan selain di sekolah jadi maksudnya disini fungsi didaktif ini nilai-nilai kebenaran dan kebaikan itu yang terkandung di dalamnya itu berdasarkan lingkungan sekitar yang bisa diadopsi untuk si pembaca kemudian fungsi estetis keindahan ya yaitu memberikan keindahan jadi estetis atau estetika itu keindahan moral berarti berhubungan dengan sikap ya berhubungan dengan sikap jadi fungsi moralitas itu berfungsi mengandung nilai moral sehingga penikmat atau pembaca dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik bagi dirinya dan yang terakhir adalah fungsi religius yaitu mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan para penikmatnya nah ini untuk struktur terpen ada abstrak ada orientasi saya pikir apa kita sudah bahas di teks anekdot di kelas 10 jadi ada abstrak disini apa itu abstrak yaitu ringkasan atau inti dari cita pendek yang dikembangkan menjadi sebuah rangkaian peristiwa berarti abstrak ini kan di awal abstrak ini tidak ada mengandung unsur peristiwa abstrak tidak ada mengandung unsur peristiwa kemudian ada orientasi nah orientasi ini mulailah dia mulailah dia mulai dia biasanya di abstrak ini kadang dia mau menyebutkan tokoh ya mulai dia dari tokoh hidup lah seorang ini misalnya si gadis berkerudung merah itu nah dia kan sudah mulai memperkenalkan tokoh tapi di abstrak tidak ada yang namanya peristiwa karena peristiwa itu dimulai dari orientasi awal nah di orientasi ini berkaitan dengan waktu suasana dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita sudah mulai masuk nih kapan dia kejadiannya suasananya tempatnya dimana sudah masuk ya di orientasi kemudian ada komplikasi nah komplikasi komplikasi ada komplikasi disini berarti apa ada mulai kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat apa apa nak namanya nak komplikasi ini masalah timbul masalah disini disinilah masalahnya sampai dia ke punca apa klimaks klimaksnya nanti dievaluasi jadi komplikasi ini muncul masalah 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 apa yang menjadi permasalahan di cerpen tersebut baru nanti yang terakhir yang berikutnya adalah evaluasi klimaksnya puncak masalah tertingginya itu apa konfliknya konflik tertingginya itu apa nah masuk dia dievaluasi kemudian resolusi resolusi ada kata solusi disitu berarti apa solusi cara resolusi apa resolusi kira-kira Rafida apa mem kira-kira resolusi itu apa penyelesaian penyelesaian masalah jadi resolusi itu adalah penyelesaian masalah kemudian ada koda berarti koda biasanya berada di akhir penutup biasanya disini di koda ini mengandung apa amanat berikutnya nah unsur intrinsik jadi yang namanya sastra karya sastra pasti ada unsur intrinsik dan ekstrinsik di puisi juga ada unsur intrinsik di prosa juga ada unsur intrinsik kalau untuk unsur intrinsik ini tidak jauh berbeda dari novel 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 sama cerpen itu unsur intrinsiknya hampir sama bahkan saya pikir belum ada perbedaan hanya saja di isinya mungkin yang berbeda misalnya kalau untuk alur kalau alur ini kan di novel itu dia lebih rumit waju mundur karena dia lebih panjang dan bisa menceritakan tokoh yang lain sehingga di alur si novel ini dia lebih rumit daripada si cerpen cerpen tadi kan sudah dijelaskan di awal kalau unsur intrinsik kalau salah satu ciri cerpen itu alurnya maju ya alurnya maju bukan maju tapi alurnya lurus bisa dia maju mundur ya maju mundur ya maju dia baru mundur menceritakan kebelakangnya tapi dia lurus aja nah kalau si alur di novel ini kan komplikasi banyak nah ini ya unsur intrinsik yang pertama itu adalah tema temanya sudah jelas ya jagasan pokok yang berdasarkan dari jalan cerita yang pasti tema ini adalah langkah awal kalian langkah awal kalian menulis cerpen tentukan dulu temanya apa ya kan kemudian alurnya alurnya itu jalan cerita atau plot kemudian setting nah setting terjelas ada latar ada waktu ada suasana ya setting sama dengan latar jadi ada latar tempat ada waktu ada suasana kemudian tokoh nah tokoh untuk di tokoh ini ada tokoh utama ya ada tokoh figuran kemudian ada yang protagonis ada yang antagonis ya itu nah kemudian penokohan sifat dari tokoh itu nah ini metode penokohan ada dua macam yang pertama adalah analitik dan dramatik analitik itu apa metode penokohan dengan memaparkan atau menyebutkan sifat tokoh secara langsung seperti pemberani penakut pemalu keras pala dan sebagainya sementara untuk metode dramatik adalah suatu metode penokohan dengan cara memaparkan secara tidak langsung yaitu dapat dengan cara penggambaran fisik misalnya cara berpakaian postur tubuh dan sebagainya penggambaran dengan melalui sebuah percakapan ini kan biasa itu kalau nanti disoal nanti ditulis lagi sebuah cerita ini kemudian pertanyaannya apa gambaran tokoh penokohan dalam teks tersebut digambarkan melalui apa misalnya A percakapan langsung B diceritakan orang lain misalnya seperti itu ya ini materinya untuk soal-soal yang seperti itu kemudian ada sudut pandang perhatikan sudut pandang jadi sudut pandang itu adalah cara pengarah untuk memandang si cerpen yang dia tulis si cerpen yang dia tulis jadi apa aja sudut pandangnya yang pertama adalah sudut pandang orang pertama ya pelaku utama dia menggunakan apa aku akuan ya kemudian sudut pandang orang pertama pelaku sampingan dalam bagian ini tokoh aku muncul sebagai pelaku tambahan atau saksi saja biasanya tokoh aku hanya muncul dalam pengantar dan penutup cerita jadi tokoh sudut pandang orang pertama ini ada dua jadi nanti kalau misalnya dia pun akunya biasanya kalau yang utama itu dalam cerpennya itu banyak kali akunya nah itu berarti yang utama tapi kalau dia sebagai sampingan itu tadi sudah ada sudah saya sebutkan disitu itu hanya ada di awal dan di akhir ya kemudian yang ketiga sudut pandang orang ketiga serbat tahu dia menceritakan semuanya dan biasanya menggunakan kata dia kemudian sudut pandang orang ketiga pengamat dalam sudut pandang ini pengarang hanya menggambarkan apa yang dirasakan dialami dilihat dipikir oleh seorang tokoh ya dari seorang tokoh dia hanya pengamati saja nah yang terakhir adalah amanat untuk amanat ini sudah paham ya yaitu pesan moral yang disampaikan makanya salah satu fungsi si cerpen ini dalam sastra apa memberitahu kepada pembaca bahwasannya mana nih moral yang baik mana moral yang tidak baik kemudian unsur X jadi kalau tadi kan unsur intrinsik dimana kalian bisa mendapatkan unsur intrinsiknya nak di dalam karyanya makanya dia bilang dia in di dalam di dalam karyanya ketika kalian membaca cerpen itu maka kalian sudah bisa menentukan mana unsur intrinsiknya kalau X berarti dia di luar di luar dari karangannya ya di luar dari karangannya misalnya latar belakang pengarang nah latar belakang pengarang ini kadang bisa mempengaruhi dari isi cerpennya misalnya aja kalau si pengarang ini misalnya saja pengarangnya baru saja mengalami kesedihan akibat ditinggal pergi oleh ibunya atau apanya gitu kan kemudian dia memberikan menuangkan rasa sedihnya itu di dalam cerpen tapi di dalam cerpennya itu bisa saja dia tidak menceritakan tentang kepergian ibunya bisa saja dia tentang kepergian kepergian ketasihnya atau apa gitu ya jadi di cerpen itu bisa saja tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pengarang tapi ketika kalian tahu latar latar belakang pengarangnya seperti itu oh ini sebenarnya ini bukan untuk ketasihnya ini sebenarnya ibunya yang sudah meninggal tapi ada beberapa pengarang secara gamblang dia mau memberikan apa yang dia rasakan ke dalam cerpennya nah ini ya riwayat hidup pengarang kondisi psikologis kemudian aliran sastra yang pasti yang namanya usur ekstrimsik itu dia tidak berkaitan dengan karyanya maksudnya kalian tidak tidak perlu pun harus membaca karyanya kalian sudah tahu tentang ekstrimsik karena dia untuk dari luar kemudian nilai-nilai yang terkandung nah ini agama sosial moral dan budaya saya pikir ini nanti berhubungan dengan salah satu siri dari si cerpen tadi oke saya pikir ini dulu cerpen ada yang mau bertanya ada yang mau bertanya untuk cerpen materinya tidak ada biar saya masukkan contoh cerpennya nih kita konstruksi cerpennya kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi biar saya masukkan salah satu jantung kos cerpen kita kontruksi dia saya kita 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 selamat menikmati 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 Masuk dia komplikasi. Masuk nih di sini. Apa yang terjadi? Mereka membawanya ke MES untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sambil membawa. Nah, ini masuk dia ke komplikasi. Kemudian, mana dia masuk? Ini komplikasi evaluasi. Evaluasi atau dia puncaknya. Mana kira-kira, nak? Evaluasinya, nak? Kita terbangun ternyata di pihaknya temannya yang lain menyelamatkan Benny yang terjalan di Daniel James berlari dan melihat sebuah tulisan di pasir ke tulis James. Terima kasih telah menyadarkanku. Apa yang terjadi? Saya kira ini ceritanya tentang apa? Tentang persahabatan. Ini tentang persahabatan si James dan si Benny. Ya, ini tentang persahabatan si James dan si Benny. Sepertinya siapa yang punya masalah? Si Benny-nya ya. Sepertinya si Benny-nya punya masalah. yang mau bunuh diri. Ya, berarti ini, nak. Komplikasinya itu mulai dari sini. Ini, kedua pergi, meninggalkan tempat. Tetap, tetap, tetap sampai sini. Ini komplikasi. Masuk dia di sini evaluasi. Ternyata si James, dia mengundurkan diri. Bunuh diri. Ini resolusinya penyelesaian masalah. Dan ini adalah kodanya. Ya, untuk berikutnya. Sebenarnya, nanti kalian akan saya berikan tugas untuk menulis cerpen. Tapi tidak sekarang. Ya, tapi tidak sekarang. Nanti dulu. Jadi, itu materi kita tentang cerpen hari ini. Cerpennya juga sudah saya berikan. Kemudian untuk unsur kebahasaannya. Tadi saya, yang paling penting untuk kebahasaan di dalam cerpen itu, kalian di dalam unsur cerpen itu, kalian tidak terlalu mementingkan mana bahasa baku yang baik. Karena di cerpen itu bebas. Tapi tidak meninggalkan namanya puedi. Penulisan yang baik. Penulisan yang baik berdasarkan puedi. Tapi untuk bahasa kalian bebas. Tapi lihat siapa yang akan membaca cerpen kalian. Ya, mungkin sampai... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.